musik 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 kita masukin dari sekarang supaya dia bisa absorb flavornya musik finishing with parmesan cheese all of it musik musik ります musik musik onze coke musik Aduk lagi? Oke, cukup. Jadi ini pastanya tadi aku undercookin dikit supaya nanti biar-biar matang. So, we give plates for two meats and ready to serve. Ah, oke. Abis ini kita plating dulu. Oke. Premium cuisine seafood pasta? Ready to serve now. Oke. Hmm. Oulü. Ow. Uuh. Okay. 1, 2, 3. Ok. Uuh. Um. Uh. 2, 3.... Ini mami ko pasti suka banget. Soalnya creamy, ada cheese-nya, terus ada taste of spicy-nya juga. Creamy-nya kerasa, spicy-nya kerasa, gurihnya dapet. Terus kayak semuanya tuh absorb gitu loh. Jadi kalau dimakan sendiri, pastinya tetap udah masuk kerasa tuh sama kuahnya. Oke, nanti bentar lagi kita akan kedatangan Mami Jumi. Mami-nya dia di September. Stay tuned ya. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Oke, nah ini mau disiapin gak ke mama? Iya lah, kan bikin buat mama. Jadi kalau gitu aku panggil mamiku dulu ya. Nah, aku siapin sekarang. Halo mama. Ini udah disiapin sama baby-nya. Oh, makasih. Nih kalau enak, nanti udah boleh nikah. Wow, udah keras. Nih. Oh, dia langsung. Dia everything. From scratch. Oke. Buat bunda tersayang. Coba, udah lulus belum? Ya. Ya, kalau bilang gak enak Bu, nanti 5 tahun lagi baru bisa nikah. Oh gitu. Jangan lupa. Umburku udah 30 nanti. Enak banget. Enak banget ya. Siapa dulu mentornya? Nah, tadi dia cerita katanya ibu suka makan steak. Nah, jadi kita juga udah siapin ada steak spesial hari ini. Buat mama tersayang. Jadi kita ada 2 beef, tender and rib pie. Oke, jadi setelah kita selesai sama pastanya, kita invite mamanya untuk cobain. Jadi kita undang juga mamanya untuk cobain dan ternyata dia suka. Lalu kita lanjutin dengan masak bertiga. Jadi kita masak steak. Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Nah ini kamu kasih mama buat di Oh kita masak bareng Masak bareng Di rumah suka masak juga kan Mami Cuma tumis-tumis doang gitu Cuma tumis-tumis doang Tapi Mami ku tuh suka bikin menu karangannya sendiri yang turn out enak Oh iya berarti mesti beli banyak karang bu sekarang Oke nah kita siapin sekarang Jadi kalau seasoning juga jangan tau deket This is with rock toast Kalau lebih ini black pepper atau yang terperbiasa? Black pepper lebih bagus buat steak ya Oh gitu Seasoning kayak tadi ya bu Oke jadi buat protect dia punya ini bu Kita harus kasih Oil Biasanya kita bisa kasih rosemary atau thyme Tapi any fresh herbs like oregano juga budu ya Sekarang aku mau minta bantuan ibu coba kita lihat Cook cutting skillnya Coba Jangan Jangan Yang namanya jamur-jamur gitu Biasanya kempi Tau Oke jadi gak sih ini gak diri Cuma kita butuh Kalau besar kita jadi enam Kalau jadi kecil jadi empat Ini kalau ada kayak gininya? Gak apa-apa pakai aja Oke Karina tadi keliatannya udah exciting sekali dan dia udah kayaknya udah cukup lihai untuk handling knife Dan juga dia udah tahu berapa ingredient yang kita siapkan jadi dia udah familiar sekali dengan dapur Jadi saya kira kita udah having fun tadi masak dulu Jadi kita siapkan sedikit olive oil Terus kita ada garlic curry per half Like this Oke Ini garlic Sekarang kamu masukin olive mushroom Ibu boleh bantuin Kita tumis Masukin aja timung Temis-temis Nah ibu numis itu Kita akan siapin sekarang steaknya Oke jadi kalau kita mau marking Ini kan garisnya lurus kesini ya Tapi dagingnya jangan lurus Jadi dagingnya harus Miring Jadi nanti markingnya bagus Yang kayak X gitu kan Terus kita juga tadi dapet ilmu Kalau misalnya Kan ini kita tadi bikin steak Tapi gak di grill Tapi pan seared kan Makanya kok bisa apa Ngebayangin tante tuh yang namanya steak itu kan pasti berat kan Istilahnya ribet berat gitu Ini istilahnya kita punya Fried pan aja di dapur Tinggal ini Ini tinggal Istilahnya kok praktis Bener-bener itu yang tante jadi Bener-bener apa Seneng banget ketemu Seth Sandra gitu Ilmunya Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax